Jelang Idul Adha, sapi Madura dari Garut, Jawa Barat, laris manis. Ya, harga sapi tersebut berkisar 20 hingga 25 juta rupiah per ekor. Peternak sapi di kampung Kudang, Desa Warna Jaya, Kecamatan Warna Raja, Kabupaten Garut, panen rupiah. Jelang Idul Adha, penjualan sapi dari kampung mereka laris manis. Sapi yang ada di kandang ini merupakan sapi jenis Madura atau sapi Bali. Bobotnya antara 3 hingga 3,5 kuintal. Harganya berkisar antara 20 juta hingga 25 juta rupiah per ekor. Dari 56 sapi yang ada sudah terjual 52 ekor. Peternak menambah 6 ekor sapi lagi untuk memenuhi kebutuhan konsumen. Sapi jenis ini biasanya dicari oleh warga yang patungan untuk berkurban. Biasanya sapi kurban ini sudah dipesan sejak sebulan sebelum memasuki Idul Adha. Jenis Madura? Jenis lokal, lokal Indonesia. Kabupaten ini harganya agak ekonomis gitu kan? Iya, jadi kalau Madura kisaran harga 20 termahal 25. Jadi permintaan terbanyak sekarang masyarakat ya kisaran 20 sampai 25 jutaan. Selain harganya yang ekonomis, peternak menjamin kesehatan sapi kurban ini. Setiap sapi sudah menjalani untuk pencegahan penyakit. Pemberian vitamin dan pakan yang teratur agar sapi tetap sehat saat disembelih kurban nanti juga rutin dilakukan peternak. Ervan Lugina melaporkan untuk NET.